oke cuy balik lagi nih di hebrahim gret nah pada kesempatan kali ini saya mau berbagi mengenai cara bikin broker mgtd sendiri gitu khususnya buat di vps jadi broker itu sama saja seperti server mgtd gitu dimana servernya nanti di install pada vps contohnya kayak gini nih kursenya nanti kita bakalan bikin sendiri gitu ini perform yang kita bisa kursenya jadi alamat server kita sendiri gitu oke langsung saja ya pertama untuk bahannya sih kita siapkan dulu ssa nya gitu ini buat yang belum install ssa di thermook nya oh ya pake thermook pertama tuh download dulu thermook di playstore disini bisa ketipin thermook nanti teman teman bisa install saja kemudian kalau misal udah langkah selanjutnya itu install open ssa caranya ini saya akan diupdate di copy kemudian di pastikan di thermook nya di thread itu berhubung saya udah install jadi gak usah terus kalau sudah saya akan di install open ssa nah nanti di pastikan juga di thermook nya berhubung saya udah install jadi gak usah langsung saja dimana tahapan berikutnya itu menyiapkan server vps nya untuk server vps nya untuk server vps nya sendiri saya menggunakan cs centos ini alamat boot nya dan kita login menggunakan ssa ya ssa di thermook caranya kalau udah install ssa ssa pasti usernya disini usernya raw kemudian if nya tadi dikali dan port nya dua dua seperti yang pertama disini ini usernya ini port nya ini if nya gitu terus ini password nya password nanti kalau di answer dia bakalan tampil kita tunggu kita bug kemudian nanti dia bakalan scroll in ke vps nya nah kita klikkan dulu klik clear kemudian klik enter lagi nah kalau sudah kita bakalan menuju langkah untuk instalasi dari server nqtt atau nkdd brokernya, untuk perintahnya sudah saya cantumkan di deskripsi, jadi nanti kayak gini perintah bernamanya kita install, sudo, kita copy dulu, oh ya di sini saya pakai VPS centos 7, untuk VPS feed berOS lain mungkin kurang lebih sama, kita enter kemudian kita copy lagi juga, install nano buat editornya terus ini cukup lama, kita tunggu saja ini, jangan nanya, kita pause dulu lah, nah ini sudah kemudian kita paste lagi yang tadi aku paste, install nano, kemudian enter lagi, kita pause lagi, nah ini sudah selesai kita copy lagi script yang tadi, script buat install firewallnya ya, biar bisa diakses lewat web, atau lewat IP public, kita enter dan kita pause lagi, oh ya nanti kalau misal ada notifikasi if this ok, klik aja yes nanti bakal otomatis terinstall, ini kita tunggu, kita pause lagi dulu, nah kita lanjut copy lagi, untuk bahan yang kedua di mana kita akan menjalankan si firewall dari centos di dunia, kita paste, kemudian sambil nunggu kita copy lagi, perintah untuk mengenablekan firewallnya, kita paste lagi, kita enter lagi, kemudian kita copy lagi, untuk melihat status firewallnya kita paste lagi, nanti dia bakalan ada statusnya gitu, kalau misal ada status, some line where ellipsize use else to show in full, berarti kita sukses berikutnya kita copy kembali ke instalasi dari apache server ya, kita copy, kita paste untuk install apache server, ini agak lama ya sih kita paste lagi, kita enter, dan kita pause dulu, nanti bakal ada yes atau not, click yes aja nah ini udah mau selesai, kita tunggu dulu, ini lagi down kayaknya servernya, kalau udah kita kembali ke scriptnya lagi, kemudian kita copy lagi gitu, buat jalanin harga servernya kita paste lagi, kita paste lagi, dan kita klik, oke kemudian sambil nunggu kita copy lagi, buat nge-inablekan dari service servernya gitu, kita paste kembali, lalu enter, nanti dia bakalan kayak gini kalau udah sukses lalu kita paste lagi, lalu kita paste lagi, lalu kita copy lagi sambil nunggu, buat nge-restart dari firewallnya, ini kalau ada successful berarti udah berhasil kemudian klik enter, nunggu lama sih, pause dulu lah nah ini sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya untuk install mqtt client, jadi selain mqtt broker disini juga, kita install mqtt client buat menguji servernya, kita enter, kita pause dulu sambil nunggu kalau misal ada yes atau no, ketikan yes atau yes aja nah ini sudah beres, lalu kita kembali lagi ke sini, dan kita copy lagi dimana kita akan menginstall mqtt mosquito untuk servernya, kita copy lalu kita paste dan enter lagi kita pause dulu agak lama nah ini sedang proses instalasi dan akan berhasil, nah ini sudah berhasil kita lanjut kita copy lagi untuk memulai mosquito nya kita salin lalu kita tempel lagi untuk menjalankan mosquito waduh ini nge-lag kita minimize lagi kalau nge-lag, terus kita enter nah ini sudah dijalankan, terus kita menginablkan mosquito nya gitu menginablkan mosquito kita paste kita enter lagi kita enter lagi nah ini sudah, kalau sudah berarti sudah beres tinggal kita tes mqtt client dimana disini login lagi ke vps kemudian kita balik ke script nya dan misal disini untuk publisher nya eh, subscriber nya ini tab yang satu untuk subscriber dan yang satunya lagi untuk publisher nya kalau misal masih belum ngerti tentang eh, prok-prok mqtt bisa ditonton di video sebelumnya nanti ada di atas link nya nah ini kayak gini untuk subscriber nya dan kita kembali ke tab satunya lagi untuk subscriber, eh publisher ibu banget nah misal disini mengetikkan pesan hello world hello world ke ke alamat topik dan ke localhost yang tadi subscriber udah di set ini kan udah dikirim hello world tuh aduh ngeliatin nih kita minimize kita buka lagi nah ini hello world nanti disini juga bakalan ada hello world tuh berarti ini sudah work kita cat rlc saja untuk meng-close subscriber nya lanjut ke instalasi dari mqtt server nya caranya kita copy perintah ini kemudian kita pastikan di sini lalu kita klik enter kalau sudah kita balik lagi dan kita copy lagi ke script berikutnya dimana disini kita bakalan ngedit buat konfigurasinya untuk konfigurasinya nanti pakai editor yang namanya nano editor nanti bakalan muncul menu kayak gini langsung kita balik lagi dan kita copy setrik yang ini sampai ke protokol mqtt terus kita paste ke editor nano nya dengan klik tekan terus terus paste kalau misal sudah klik ctrl teks kemudian klik y terus klik enter nanti dia bakalan kesimpan lalu balik lagi dan kita meng-setting firewall nya firewall nya disini pakai port 80 datang kita bisa teman teman sesuaikan gitu kita paste kemudian kita enter dan buat satu lagi nya itu makin 1883 lagi kita salin lagi dan kita paste lagi gitu terus kita enter lagi lalu lagi kita copy lagi script yang kuningnya satu lagi terus kita melihat ini yang boleh kita minimize dan buka lagi kita copy lagi script yang ini untuk mereloat dari firewall nya terus kita paste ini langkah terakhir ya nah server nya sudah beres direloat terus kita mau melihat dari list port untuk mqtt nya kita bisa ketika perintah sudah firewall cmd list all nanti dia bakalan menunjukin port-port dari mqtt nya ini agak lama sebentar nah ini dia port nya 883 dan 1883 untuk itu kita bisa ngetes lewat ini lewat website mqtt gitu namanya hive mq hive mq nah ini host nya bisa kita salin dengan alamat host bps kita gitu ini host bps kita terus port nya pakai port yang tadi udah kebuka 8083 ini 8083 8083 83 waduh ini melihat kita minimize lagi nah 883 client id nya jangan terlalu panjang segini saja kemudian kita klik connect maka dia bakalan otomatis ter connect kalau misal kayak gini connect lagi sampai connect gitu tuh dia bakalan connect kita bisa ngirin topiknya apa kemudian kita bisa mempublish nya gitu misal disini saya pakai aplikasi kedua namanya aplikasi mqtt mqtt dashboard bisa search di google play mqtt dashboard ini nih yang hitam putih nih terus kita buka kita bikin server baru disini namanya kita saja terus adresnya vps tadi terus port nya port yang kebuka yang kedua nih ini kan ada 2 1883 sama 80 83 terus kalau udah kayak gini kita simpan saja kita klik kita nanti dia juga bakalan menghubungkan gitu kalau sudah ke hubung kita klik tambah yang ada di pojok kanan atas lalu kita klik text gitu disini misal ngasal terus ini subscriber nya sama in tes dengan yang di web tadi dan publisher nya juga sama in saja tes nya 2 kemudian klik post nya 0 atau bisa 2 0 saja kita klik save dan kita balik ke web nya disini kita ganti jadi tes dan kita klik message nya apa publish nanti dia bakalan berubah juga disini apa itu apa terus disini juga kalau misal pengen diubah juga bisa caranya klik subscription kemudian add new subscribe kita klik sama in tes terus kita klik subscribe pin cost nya 0 subscribe juga nanti dia bakalan sama misal disini ngirim text hai disini juga bakalan sama hai gitu tuh terus disini kita ngirimin apa hayo disini juga sama bakalan ada apa hayo tuh pengalaman aplikasi ini itu bisa buat diterapin ke perangkat IOT misal Arduino atau perangkat microcontroller lainnya oke cukup sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe juga dan sampai jumpa di tutorial berikutnya